Selamat sore, shalom Shalom Puji Tuhan pada sore hari ini menjelang malam Ini di hari yang Tuhan kuduskan bagi kita Bapak Ibu Saudaraku Bahwa Tuhan sangat baik bagi saya dan kita semua yang hadir pada sore hari ini Dimana Dia telah mengasihi kita, menolong memberkati kita Tentunya dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan kita sepanjang minggu yang telah kita lalui bersama Dan apa yang menjadi kerinduan kita di minggu yang lalu Hari ini Tuhan jauh bagi kita bahwa kita rindu ingin kembali berjumpa dengan Dia dalam rumahnya yang kudus pada saat malam hari ini Dari keseluruhan pembacaan kita dari Masmur, dari kisah para Rasul Bahkan dari Roma dan Yohanes Keempat pembacaan ini Bapak Ibu Saudaraku diberikan suatu tema Kuasa Roh Kudus Kuasa Roh Kudus Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga Dia telah memesan kepada murid-muridnya bahwa Dia akan menurunkan penolong bagi mereka agar supaya mereka bisa menjadi saksinya dari di seluruh dunia Itu janji Tuhan Bapak Ibu Dan hari ini kita memperingati hari Pentecostal atau hari kelima puru atau hari keturunan roh kudus Ini janji Tuhan Yesus kepada para murid bahkan kepada kita sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan Bahwa Tuhan Yesus telah meninggalkan kita Tuhan Yesus telah terangkat ke surga Tetapi Dia akan menyiapkan tempat bagi semua orang yang percaya kepadanya Tetapi bukan berarti Bapak Ibu Dia telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya Tetapi Dia berjanji kepada murid bahwa Dia akan menurunkan kuasa Roh Kudusnya Untuk menuntun, menyertai para murid bahkan kita sekalian yang percaya kepadanya Agar supaya Bapak Ibu kita bisa berani Kita bisa selalu bersuka cita Menjadi muridnya untuk menyaksikan bahwa betapa Tuhan Yesus itu Luar biasa telah mengalahkan maut sekalipun Ini janjinya bagi kita Bapak Ibu saudaraku Kuasa penama salona puang matua tulang pamatoto Kisola nasang lamendadi sa'binna Ullendui tananan dapota masing-masing Ullendui pak jamanta Ullendui pelayananta Ullendui pengkarangan Tuhan Yesus itu mengalahkan maut sekalian yang percaya kepadanya Ya matutu lam pamatoto Ya matutu ta'etal lamataku Belana Roh Kudus Tuhan sudah diturunkan ke atas para murid Bahkan kepada semua orang yang percaya kepadanya Jelas sekali ya bapak ibu saudara-saudara kuengkaslam Tuhan dalam pembacaan kita tadi di kisah para rasul pasal 2 Bahwa ketika tiba hari pentakosta semua orang percaya berkumpul disitu di satu tempat Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah dimana mereka duduk Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing Semua dipenuhi, mereka semua bapak ibu saudara-saudara ku dipenuhi oleh roh kudus Tuhan Sehingga di dalam kekhawatiran mereka, di dalam ketakutan mereka ketika sedang berkumpul di suatu rumah itu Mereka ibu-ibu, bapak ibu kekasih Tuhan, saudara-saudara kuengkaslam Tuhan Dikatakan mereka berubah menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa oleh karena kuasa roh kudus hingga pada mereka masing-masing Dari tadinya mungkin penakut bapak ibu menjadi pemerani oleh karena roh kudus Tuhan bekerja pada diri masing-masing mereka Sehingga ada yang mengatakan bapak ibu bahwa mereka ini, mereka heran Kok mereka bisa tahu bahasa masing-masing kita Ada banyak bahasa di situ bapak ibu ya, di ayat 9 Kita orang partia, media, elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Prigia dan Pamphilia, Mesir dan daerah-daerah Libya Mereka tahu, bapak ibu, saudara-saudara ku yang kekasih dalam Tuhan dalam berbagai macam bahasa yang ada Padahal tadinya mereka tidak bisa bapak ibu Tetapi itulah kuasa roh kudus Tuhan yang hingga kepada masing-masing mereka Sehingga mereka bisa menyampaikan berita sukacita bahwa bagaimana kebesaran Tuhan Bagaimana kebesarannya Tuhan dalam hidup mereka Apa lewat firman Tuhan sehingga mereka bisa berdiri dengan berani Untuk menyaksikan bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh telah hidup bahkan sudah naik ke surga Itulah yang disaksikan oleh para murid Tetapi juga bapak ibu kekasih Tuhan Bahwa ada orang yang mengatakan bahwa mereka itu sedang mabuk Oleh karena anggur yang manis Saudara-saudara kekasih Tuhan Terkadang hal ini terjadi dalam hidup pribadi kita Ketika kita terlalu semangat untuk menyampaikan firman Tuhan Terlalu semangat untuk memuji Tuhan Ada saja saudara-saudara kita sendiri Yang mengolok mungkin kita Wih terlalu Wih terlalu menggebu-gebu Pernah bapak ibu dapatkan kata-kata seperti itu? Ada bapak ibu? Anda sudah pernah mendengar dari saudara-saudara seiman kita Wih terlalu masaronian Wih terlalu alim Saudaraku Jangankan orang yang belum mengenal Yesus Orang yang sudah mengenal Yesus pun bapak ibu Ada juga yang demikian Mengolok sesama kita Yang mungkin ketika menyampaikan berita sukacita Terlalu bergebu-gebu Apa dikatakan oleh Petrus bapak ibu? Dia bangkit dalam ayat yang ke-14 Bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu Dan dengan suara nyari ia berkata kepada mereka Hai kamu orang Yahudi Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem Ketahuilah dan camkanlah perkataan ini Orang-orang ini tidak mabuk Seperti yang kamu sangka Karena hari baru pukul 9 Tetapi itulah yang difirmankan Allah Dengan perantaraan Nabi Noel Nabi Noel Akan terjadi pada hari-hari terakhir Demikianlah firman Allah Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia Ini ke atas semua manusia bapak ibu ya Jadi bukan hanya kepada para rasul saja Para murid Tuhan Tetapi dikatakan ke atas semua manusia Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan Akan bernubuat Dan terunah-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi Sudara kekasih Tuhan Jangan heran Ketika dalam perjalanan kehidupan kita Sebagai orang yang telah benar-benar mengenal Yesus Kristus dalam hidup kita Terkadang kita melihat bahwa Atau kita mendengar bahwa Orang itu bisa mendoakan orang Sehingga mereka bisa sembuh Bisa bapak ibu Itulah pekerjaan roh kudus Atas orang itu Kepada kita semua Tuhan mampu melakukan Tuhan mampu mengubahkan bapak ibu dan saya Menjadi orang-orang yang luar biasa Menjadi saksi Kristus Dimana Tuhan menghadirkan kita Jangan heran Ketika hal itu terjadi Kepada kita Atau kepada saudara-saudara kita Yang mungkin baru tahu Dan baru mengenal Yesus Kristus Dalam hidup mereka Tetapi bisa menjadi saksi Tuhan yang luar biasa Oleh karena roh kudus Tuhan Yang bekerja Atas diri orang tersebut Saudara-saudara kekasih Tuhan Ketika kita hidup Dikuasai oleh roh kudus Maka tentunya Kehadiran kita Bapak ibu saudara-saudaraku Tentunya akan menjadi orang Orang yang belajar Terus dibaharui oleh Tuhan Oleh karena ada nyali Di dalam kehidupan kita Sebagai orang yang telah dikuasai oleh roh kudus Punya semangat yang luar biasa Bapak ibu Tidak perlu ragu Tidak perlu bimbang Untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan Dimanapun Tuhan Menghadirkan kita Untuk menjadi saksinya dalam hidup kita Dalam kehidupan pribadi kita Kita bersaksi Kita berbagi kesaksian hidup Yang Tuhan nyatakan bagi kita Tentunya bapak ibu Kita yang hadir pada malam hari ini Punya persoalan masing-masing Kita adalah manusia Yang diliputi oleh dosa Setiap detik Setiap menit Bahkan setiap hari Kita bisa melakukan Pelanggaran-pelanggaran Dalam hidup kita Yang seringkali Bapak ibu Menyakiti hati Tuhan kita Menyakiti hati Sesama kita Tetapi Bapak ibu Saudara-saudara Apakah kita mau dibaharui Kalau kita mau dibaharui Atau mau hidup Di dalam hidup baru Artinya kita mau belajar Meninggalkan kehidupan Kehidupan Kedagingan kita Kita mau belajar Untuk dibaharui Oleh firman Tuhan Yang selalu kita baca Selalu kita renungkan Dalam hidup masing-masing kita Kita belajar Pelan-pelan meninggalkan Apa yang menjadi Hobi-hobi kita Dalam dunia saat ini Yang mungkin Menurut kita Kita tidak bisa tinggalkan Kita harus belajar Bapak ibu Meyakini Bahwa roh kudus Tuhan Yang saat ini kita Peringhati Hari ketuangan roh kudus Itulah yang bekerja Atas diri kita Ketika kita mau Membuka diri kita Untuk dibaharui Menjadi Manusia-manusia yang baru Bagaimana menjadi Manusia-manusia yang baru Bapak ibu Saudara-saudara Kekasih Tuhan Yaitu bahwa Kita akan terus Belajar dari firman Tuhan Apa kata firman Tuhan Firman Tuhan itu Bapak ibu Terkadang keras Datang kepada kita Diibaratkan Seperti pedang Bermata dua Dia akan mengenah Kepada siapa Yang memberitakan Firman Tuhan Dan mengenah Kepada siapa Yang disampaikan Firman itu Jadi jangan kita berkata Bapak ibu Ketika sampai Hotbah itu Mungkin saya lagi Yang disinggung Tidak Bapak ibu Firman Tuhan Begitulah Dan ketika kita Menyadari hidup kita Bahwa kita adalah Manusia berdosa Dan segera Mau bertobat Itulah yang dicari Oleh Tuhan Dalam hidup kita Tuhan mau Bapak ibu Kita terus Belajar Menjadi pribadi Pribadi yang baru Hidup baru Hidup Belajar melakukan Apa kata kehendak Atau apa yang dikehendaki Tuhan Yesus Dalam hidup kita Belajar meninggalkan Kehidupan Kehidupan Kedagingan kita Contohnya Bapak ibu Sudaraku Ya Saya juga Setiap pribadi Sadar atau tidak Sadar Mungkin kita sudah Belajar ya Sebagai orang tua Aduh Saya mau berusaha Untuk tidak Mengeluarkan Kata-kata kotor Dari mulut Yang Tuhan Anugerakan Ini bagi saya Tetapi ada saja Bapak ibu Ada saja Mungkin lewat Anak-anak kita sendiri Yang membuat Kita terkadang Kita tidak Mampu lagi Mengendalikan Emosi kita Sehingga terkadang Kata-kata itu Keluarpun Di mulut kita Kita tidak Pernah sadar Bapak ibu Kita sebagai manusia Tidak pernah Mau Untuk melakukan Kejahatan Tetapi sadar Atau tidak sadar Bapak ibu Itu pun Sering terjadi Dalam hidup kita Kita sudah belajar Bapak ibu Saya tidak mau lagi Bicara ini Bicara ini Tetapi Toh Bapak ibu Kita tidak pernah Menyadari itu Bahwa kita sering Mengeluarkan Kata-kata Kotor Yang keluar Dari mulut ini Sudah Sudaraku Kita sadar Tidak itu Ya Sekali lagi Kita sadar Tidak itu Bapak ibu Ketika kita Melakukan Sesuatu Lewat Kata-kata kita Lewat Tindakan Lewat Perbuatan kita Yang mungkin Sangat Menyakitkan Hati Sudara-sudaraku Sudara-sudaraku yang Kekas Dalam Tuhan Kita akan Diangkat Menjadi Anak-anak Allah Bagaimana Supaya Saya dan kita Semua yang Hadir pada Malam hari ini Diangkat Menjadi Anak-anak Allah Berarti Bapak ibu Bagaimana kita Menjalin Hubungan yang Baik Antara Allah Dan diri kita Sama seperti Si orang Ayah dan Anak Ketika kita Menjalin Hubungan yang Intim Menjalin Hubungan yang Akrab Dengan Allah Kita Maka Sudara-sudaraku Yang kasihlam Tuhan Kita akan Pelan-pelan Melakukan Apa yang Bapak kita Inginkan Dalam Hidup kita Apa sih yang Tuhan Mau dalam Diri saya Kita semua Yang hadir Pada malam Hari ini Tentunya Punya Karunia Talenta Yang Tentunya Tuhan Sudah curahkan Kepada Masing-masing Kita Lakukanlah Itu Bapak Ibu Dengan Penuh Ketekunan Dengan Sungguh-sungguh Bahwa apa yang Ada pada diri kita Sebagai Anak-anak Allah Yang sudah Diangkat Menjadi Anaknya Walaupun Kita Dalam Keadaan Berdosa Tidak Bisa kita Nilai Bapak Ibu Betapa Luar Biasanya Tuhan Yesus Bagi Kita Dia Sudah Mengorbankan Dirinya Agar Supaya Dosa-dosa Kita Itu Dihapuskan Dan Kita Diangkat Menjadi Anak-anak Menjadi Anak-anaknya Bapak Ibu Sudara Sudaraku Tentunya Kita Akan Belajar Untuk Turut Melakukan Apa Yang Dia Mau Inginkan Dalam Hidup Kita Belajar Mengenal Dia Secara Pribadi Kita Belajar Mengikuti Apa Yang Tuhan Inginkan Yang Sesuai Dan Seturut Dengan Kehendaknya Dalam Hidup Kita Sehingga Bapak Ibu Kekasih Tuhan Kita Akan Menjadi Ahli Waris Kemuliaan Bagi Kristus Ada janji Tuhan Bagi kita Bapak Ibu Bahwa Ketika Tuhan Datang Kedua Kalinya Untuk Menjemput Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Maka Kita Akan Mendapatkan Itu Bapak Ibu Apa Yang Menjadi Upah Kita Sebagai Orang Yang Sungguh Sungguh Mengikut Dia Dengan Baik Dan Benar Dalam Hidup Sudara-sudaraku Yang Kekas Dalam Tuhan Dalam Roma 8 Ayat 14 Mari kita Membuka Pembacaan Kita Tadi Roma 8 Ayat 14 Firman Tuhan Berbunyi Demikian Semua Orang Yang Dipimpin Roh Allah Adalah Anak Allah Pak Ibu Jelas ya Firman Tuhan Ini firman Tuhan Semua Orang Yang Dipimpin Roh Allah Adalah Anak Allah Jadi Ketika Orang Itu Tidak Menerima Yesus Dalam Hidup Mereka Apakah Kita Mau Katakan Mereka Itu Dipimpin Oleh Roh Allah Bagaimana Bapak Ibu Tentu Tidak Ya Tetapi Jelas Bahwa Ketika Kita Sudah Menerima Dia Dalam Hidup Kita Walaupun Kita Adalah Manusia Yang Berdosa Tetapi Kita Mau Datang Bertobat Kepadanya Itulah Yang Dicari Tuhan Kepada Kita Kita Mau Datang Bertobat Kepadanya Dengan Sungguh Sungguh Maka Roh Kudus Tuhan Itu Akan Selalu Memimpin Kita Bagaimana Menjalani Hidup Yang Sebenarnya Yang Tuhan Mau Dalam Hidup Kita Karena Ternyata Saudara Saudaraku Bahwa Orang Yang Dipimpin Oleh Roh Allah Akan Menjadi Anak Allah Luar Biasa Bapak Ibu Saudaraku Ya Jadi Kita Semua Adalah Anak Anak Allah Kita Sudah Diberikan Keselamatan Secara gratis Oleh Yisus Kepada Kita Sekalian Tergantung Bapak Ibu Bagaimana Kita Menjalani Keselamatan Yang Sudah Ada Yang Tuhan Sudah Karuniakan Kepada Kita Sekalian Dalam Menjalani Setiap Pekerjaan Kehidupan Pribadi Kehidupan Keluarga Kita Dalam Pekerjaan Kita Dan Dalam Apapun Yang Tuhan Percayakan Kepada Masing-masing Kita Percayalah Bapak Ibu Sudara Sudaraku Bahwa Roh Kudus Tuhan Akan Selalu Menuntun Menyertai Kita Sehingga Kita Pun Bisa Sama Seperti Para Murid Para Rasul Untuk Berdiri Tidak Takut Tidak Ragu Tidak Bimbang Menjadi Saksi Tuhan Yesus Dimanapun Tuhan Menghadirkan Kita Kesempatan Masih ada Bapak Ibu Marilah Kita Memberi Diri Kita Untuk Memberitakan Kabar Sukacita Kepada Semua Orang Yang Kita Temui Dalam Hidup Kita Tugas Kita Hanya Itu Bapak Ibu Kita Memberitakan Memberitakan Menyaksikan Keajaiban Tuhan Dalam Hidup Kita Ya Itu tergantung Kepada Mereka Apakah Mereka Memenerima Atau Tidak Yang Penting Kita Sudah Sampaikan Kepada Saudara-saudara Kita Itu Kembali Kepada Kita Semua Apakah Kita Memenerima Atau Tidak Karena Keselamatan Itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku Tidak Dipaksakan Kepada Kita Semua Apakah Kita Mau Hidup Benar Atau Tetap Hidup Dalam Kedagingan Atau Hidup Dalam Manusia Lama Kita Tetap Disampaikan Diberitakan Tergantung Kepada Kita Apakah Kita Siap Mau Menerimanya Mau Melakukannya Di dalam Hidup Kita Atau Bagaimana Itu Adalah Pilihan Masing-masing Kita Tetapi Saudara-saudaraku Yang Kekas Dalam Tuhan Marilah Kita Sebagai Pengikut Kristus Yang Sungguh-sungguh Kita Mau Menjalani Kehidupan Kita Dengan Tuntunan Kuasa Roh Kudus Tuhan Bahwa Roh Kudus Yang Saat Ini Hari Kita Peringati Hari Keturunan Roh Kudus Itu Jualah Yang Akan Memampukan Saya Dan Kita Semua Dalam Menjalani Kehidupan Apapun Yang Menjadi Tantangan Di Depan Mata Kita Tentunya Banyak Tantangan Bapak Ibu Menjadi Pengikut Kristus Banyak Tantangan Yang Selalu Diperhadapkan Kepada Kita Semua Tetapi Mari Bapak Ibu Kita Yakin Dan Kita Percaya Kita Membaharui Kita Sehingga Dalam Menjalani Hidup Ini Kita Mau Belajar Untuk Menjalani Hidup Sesuai Dan Seturut Dengan Kehendak Tuhan Sehingga Bapak Ibu Saudara Saudara Kewengkas Dalam Tuhan Jelas Firman Tuhan Tadi Bahwa Kita Akan Diangkat Kita Akan Disebut Menjadi Anak Anak Allah Tentu Kirenduan Kita Bersama Bapak Ibu Bukan Kita Mau Menjadi Apa Dulu Yang Harus Kita Lakukan Dalam Kehidupan Kita Tentunya Banyak Salib Salib Kita Banyak Tantangan Tantangan Yang Diperhadapkan Kepada Kita Tetapi Sekali Lagi Saudara Saudara Kewengkekas Dalam Tuhan Percayalah Bahwa Tuhan Yesus Tidak Akan Pernah Meninggalkan Kita Melalui Tuntunan Kuasa Rokudus Akan Selalu Menolong Dan Memampukan Kita Semua Menjalani Kehidupan Ini Dan Kiranya Semua Persoalan Persoalan Terus Kita Lewati Dengan Baik Karena Tuhan Selalu Beserta Kita Terpujilah Tuhan Haleluya Amin Terpujilah